Pemirsa penyintas kanker di Tanjung Pinang dan Bintan kini akan semakin mudah mendapatkan perawatan. Menyusul sejak Desember 2021 ini, Rumah Sakit Umum Dera Raja Ahmad Tabib atau RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang telah membuka layanan kemoterapi bagi penyintas kanker yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Layanan kemoterapi ini merupakan kerjasama antara Yayasan Kanker Indonesia atau YKI Cabang Koordinator Provinsi Kepri dengan RSUD Raja Ahmad Tabib dan BPJS Kesehatan Tanjung Pinang. Ketua YKI Kepri Dewi Kumulasari Ansar resmi membuka layanan kemoterapi tersebut di Aula Serbaguna RSUD Raja Ahmad Tabib baru-baru ini. Adanya layanan kemoterapi bagi peserta BPJS diungkapkan Dewi Ansar sangat membantu meringankan beban penyintas kanker di Indonesia dan Bintan sebab selama ini penanganan kanker dengan kemoterapi di Kepri hanya tersedia di kota Batam. Dewi mengungkapkan bahwa dirinya banyak menerima keluhan para penyintas kanker yang merasa sangat terbebankan apabila harus ke Batam bahkan sampai ke Medan untuk kemoterapi. Dalam pengobatan dan perjalanan perawatan itu, ya pasien tidak terlalu dibebankan, dipikirkan dengan pengobatan. Sekali lagi terima kasih ya Pak Direktur ya. Sama-sama, terima kasih supportnya, dukungannya, bapaknya. Kami dari YKI ya Bu ya, kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak lah yang berjuang dalam hal ini. Tentunya untuk pasien kanker ya, mereka tentunya lebih mudah, lebih ada peluang untuk tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Karena gak berpikir okos, gak biaya yang lainnya, gak berstres ya. Gak mungkin begitu ya. Baik, terima kasih. Tidak, Pak. Dewi menambahkan tidak hanya bagi penyintas kanker di Tanjung Pinang dan Bintan, bagi penyintas kanker di kabupaten dan kota lainnya, sekarang memiliki alternatif lain dalam menjangkau perawatan kemoterapi. Terlebih, layanan kemoterapi di RSUD Raja Ahmad Tabib menerima BPJS Kesehatan. Menurutnya, selama ini biaya untuk pengobatan kanker itu tidak murah. Dengan BPJS Kesehatan, beban biaya yang harus ditanggung masyarakat juga dapat teringankan. Dewi Ansar juga menghimbau masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dan menjaga pola pikir agar terhindar dari stres. Dari data yang dihimpun oleh YKI, jumlah pasien penyintas kanker di Tanjung Pinang dan Bintan berjumlah 151 orang. Oktaria melaporkan dari Tanjung Pinang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.